Kedepes maha kunyawang Selamat malam Bagong Selamat malam Karengnya mana? Tadi di Kramatunggak Kramatunggak Orang yang ke Kramatunggak Orang mesti kudu Kayak iya orang Bukan nanya apa namanya Peleksean seksual itu Bukan hanya di tempat pelacuran Tetapi dimanapun bisa Tergantung niatnya Oh iya kanggareng Jangan sembarangan menuduk orang Kamu sembarangan menuduk orang Akan dikenakan Pasal 310 Pasal 311 Yaitu pencemaran nama baik Hukumannya setahun empat bulan Kau HP Apal Bosa sekobuen wapal pasal Salah saya itu Di dalam Apa itu Perpustakaan buku Tiga lemari Tidak ada KUHP-nya Tapi perkara Bukan perkara Lucu itu lho Ya memang sudah Dikendahaki kok Ya ini memanglah Pendidikan di dunia Dan pendidikan di Indonesia Ini memang Antara praktek Dan kenyataannya Antara teori Dengan kenyataannya itu Wah Sangat berseberangan Justru orang yang Sudah tahu hukum Mencari kelemahan Sisi kelemahan Mana Celah-celah yang bisa Meringankan hukum Dan bisa mengkaburkan hukum itu Oh iya Karena menurut saya Bahwa negara kita itu Belum bisa mandi Karena KUHP saja Tinggalan dari negara Belanda Undang-undang dasar itu juga Bisa di amandemen Padar itu adalah Landasan dasar untuk menentukan Way of life Atau sikap hidup bangsa Lakuti amandemen itu gimana KUHRAK MADRAIS MADRAIS apa AMINRAIS Masuk Kau anu Bikin bekas pimpinan Partai seringengeng Ayo Wah Jangan saya kiki anu ya Singaranya Partai Akeh nemen Ke pilihan Calak Kau masyarakat Jadi bingung Lah saya kakek gambar-gambar Pada temempel Makanya Bihin jaman nyong Bayi nyong Wah ngerana wit-witan gede Awas hati-hati ada Sing nunggu Sing nunggu Gandar wok Lah saya kasi nunggu Gambar-gambar calak Berarti gambar-gambar calak Identik dengan Gandar wok Loh Kau kak mani ngomong Goyong ano Cacal Memilih Sesuatu Menconteng Sesuatu Seseorang Belum tau Betul watak Dari yang diconteng Kalau ada Pembobrokan moral Orang yang diconteng Menjadi wakil rakyat Yang paling berdosa Adalah orang yang menconteng Ayo Wih ketularan Gus dur Popi Gak gustur Pemen Gak gustur ini Gus Kenapa Gus Sikap anda Di dalam Pilihan calak Bagaimana Kalau saya sih Lebih baik Golput saja Karena Golput itu Adalah bentuk Protes saya Terhadap PKP Muhemin Begitu aja Kau repot Ngomongnya Kalau Irungnya Sentelap Sentelup Bayang tenang Tapi Manusia Paling Berkasak Orang Guster Manusia Terkuat Di dunia Dan Di Indonesia Lah Sebab Strukping Papa Tessy Urip Guster Waduh Ya Isake Yaudidongak-dongake Iku rupanya Singarep Dadi Presiden Yaud mulai Megawati Wismulai Nganake Manuver-manuver Sementara SBY Arepegatan Ngeri Yusuf Kala Sri Sultan Orakelem Dadi Wakil Terus Undang-Undang Independen Presiden Gudunyawan Lewat Partai Singoran Duhini Partai Dom Rongos Kodong Ngetoke Statement Statement Wah Iki bakal Emang Rame Padahal John F. Kennedy Mengatakan bahwa Apabila politik itu kotor Seni yang akan membersihkannya Dan ada yang berkesetian Berarti ini Bakalnya Kalonnya Ini Kok Reget Kabe Megawati Ngomong Di Pocok Pocok Karo Yoyo Iki Malah Kontrak Politik Oh Sabok Yono Partai Singkontrak Politik Aku Ingin Mojokoran Jare Munini Ono Opsi Memperjuangkan Tiga Perkara Sici Pengangguran Loro Penurunan Bahan Pangan Dan Kemudian Adalah Memajukan Indonesia Wisikogumun Janji Koyongono Sidi Bu Wimene Mengkonek Acora Bisa Memperjuangkan Tiga Perkara Itu Besok 2014 Saya Nggak usah Dipilih Lagi Loh Saya Kihir Rumkaruan 2014 Singkabek Ditawake Karo Partai Partai Iya Yang Narep Anake Kontrak Politik Sisan Dene Bisa Memajukan Indonesia Luwong Orado Mure Ayo Nase Wani Bora Koyong Anak Wih Nore Nase Wani Ngecut Kabe Norep Dati Maling Ngebusi Masyarakat Asuh Tenan Anak Wih Sukeng Dalau Kulanyun Lagu Tunggu Lagi Lagu Lagi Mulai Duit Mere Tak Dalang revolusi kebudayaan yang dilakukan oleh Universitas Kristen Gerida wacana dalangnya kiai ditangkap Wong Kristen menurut gue biyekong sing jelasku aku aku kisah mesi sang suara syariat dikilo kunyuk gareng ini garengi ilmunya bisa duwuri hakikat apa sih maksyat tumpah konong ini begini ya petrog ya kalau menurut saya saya baru saja berdialog dengan Abdur Munil Murkan dan Agus Sunyoto sopokowi penulis buku saya Siti Jenar dan Suluk Abdul Jalil dia mengatakan bahwa Tuhan itu adalah universal culture mulanya bener-bener wong bien betul orang dulu kalau menyebutkan Tuhan itu bukan namanya tetapi adalah sifatnya awas konaja kayakwek konaja ngapusi wong konaja nyolong barangnya wong konor awet dikarusin gawe jagat sing jalan akan serenge sing jalan akan rembulan singilek na banyu laut Oh yang maha pencipta wongono kalau Tuhan yang disebut adalah sifat dan kekuasaannya tidak ada umat beragama yang saling bertengkar karena saya yakin agama orang Kristen Tuhan orang Kristen juga adalah Tuhan pencipta alam Tuhan orang Islam adalah Tuhan pencipta alam Tuhan orang Hindu adalah memiliki sifat yang sama yaitu pencipta alam Tuhan agama Buddha demikian juga berarti Tuhan orang Islam Tuhan orang Kristen Tuhan orang Hindu Tuhan orang Buddha kepadak mulanya ketuhanan yang Maha Esa Oh iya maka tidak ada alasan antara umat beragama itu saling bertengkar enggak ada alasan anggar newong Cina arane barong seang rewong jawa arane reo Oh iyo yuk anggareng apa sih apa kira-kira umat Islam lebih baik daripada umat lainnya belum tentu Oh iya malah ke ini guin-guin gustur lucu umat yang paling jauh dengan Tuhannya itu sepertinya umat Islam loh sebabnya lapong Kristen Maring tuh hadeng undangnya apa Bapak berknemenok Pak nyong jahalok mesti ingin sing luya krep mani Hindu apa-apa ngundang Tuhannya Om Om Swastiastu Om Jalok Om mesti ingin Oh ya ngundang Tuhannya Om sih lanek wong Islam wong Islam bahwa Allah itu lebih dekat dari urat leher Tuhan itu lebih dekat Allah itu yang lebih dekat ngundang-ngundang Allah datang aku sepi karena apa kirmang saja Gusti Allah budek apa-apa kuenger nyong sintetik Gusti Allah gue tersinggung yakin rei mau ngareng nyong budek apa iya iya soko yong nalau kau ngeleng-ngeleng ya umatmu diwik orang kita rene Guglion menarang nyong pangapura lah ah ah sebagai umat mayoritas itu mestinya harus melindungi yang minoritas akurat ditanggap karo wong Kristen takwinannya ditanggap wong Hindu Anang Dinang Bali Oh soal tangga penanggap adalah soal muamalat hubungan antara manusia dengan manusia soal ketuhanan yang itu adalah hak prerogratif tidak ada yang bisa mencampuri urusan agama Islam sendiri mengatur laikrofitin kota bayaran rustu minal hoi tidak ada paksaan bagi agama siapapun Oh ngono lah iya apalagi agama uang istri aja nggak bisa dipaksakan istrinya pak rektor menurut pak rektor itu adalah cantik kalau menurut saya yang cantik adalah Imelda lelahin kok oh iya iya saya meskipun disini honornya kecil tapi saya sudah dijanjikan sama Pak rektor mau dinegahkan sama Imelda tapi ono Sarate syaratnya apa pegang setrum dua jam Pak Tarko masih ada yang bisa saya bantu untuk pawancara dan untuk bisa berinteraksi lagi atau cukup silakan Pak Tarko mentaraman cocok mentaraman Semar Indonesia Pak Sudarko Pak Tarko mentaraman cocok mentaraman pagi Dion silahkan Bapak untuk menuju ke atas panggung pagi Dion ke atas Pak ini ketua yayasan dapet tangan untuk Pak kipion pagi pak sini pak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Hai untuk renggayu Tuhan Lantai Tuhan 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 Ribon Pak Petro Waduh saya sangat Bursu nonton caja agak Tuh Time Iya Saya tadi tidak salah ya Pak Mengungkapkan kerukunan antara umat beragama Gipang 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 Wuhh Oh pendeta kok omongi ngono tweforder coba yok Hank gimana Pak Gideon ada niatan Pak Gideon untuk menambahkan honor kepada dalangnya runner Just kidding Pak, just kidding Please talk Pak Gideon Terima kasih Selamat malam Pak Selamat malam Bagaimana Pak? Penampilan saya bagaimana Pak? Malam ini baik Oh malam ini baik? Iya Kemarin enggak ya? Sebetulnya lebih baik lagi kalau ngadepnya ke sana Jadi kelihatan Oh bagus Mengapa? Itu dia Inilah dalam kientus Ya tepuk tangan untuk saya Tepuk tangan untuk Pak Beneran loh, ngeluk boyok Sebetulnya orang yang paling bodoh itu dalang Pak Gideon Yang melihat cinden-cinden cantik Malah yang disawang gedebuk Yang dilihat gedebuk Mengapa Pak Tarko? Iya Pak Petro, Pak Gareng, sama Pak Bagong Ini tadi kita sudah tanya berkara Pak Rektor Pengalamannya ketika di Universitas Ambul Tawacana Di Jogja Sekarang ini Beliau sudah ada di sini Dua tahun Pak Gideon ini adalah ketua yayasan Yayasan Pak Gideon, saya ingin tahu tadi Apa yang telah diungkap oleh Pak Rektor Ketika di Jogja Bahwa Pak Gideon telah mampu Para ekonomi lepah itu untuk berdikari Oh iya Pak Gideon, di Jakarta Pukrida, Jakarta Rencana panjengen, apa itu namanya Kedepan bagaimana? Pak Gideon, mengenai-mengenai Universitas ini Boko kami persilakan Terima kasih Untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih lagi Antara lain Antara lain Di sini bisa dilihat bahwa Secara fisik Kita mulai membangun Di gedung Di lantai Antara bangunan A dengan bangunan E Lalu untuk fakultas kedokteran Di mana tadi disebutkan bahwa Sudah mulai banyak Mahasiswa-mahasiswa dari luar negeri Terutama dari Malaysia Yang belajar di sini Itu kita akan memfasilitasi Kita akan bangun rumah sakit Dan gedung Kuliah Di kampus 2 Keputangan Kalau begitu Keputangan Akan ada rumah sakit Dan gedung kuliah Kedokteran ya Pak Iya Pak Selain itu apalagi Pak Yang sekarang ini keadaan intern gitu ya Pak Oke Kedalam Pukrida akan Membina mahasiswanya Apa itu Menampilkan sebuah Apa itu Fakultas kedokteran Yang belum ada rumah sakitnya Sekarang akan menjadi rumah sakit Kedalam Pak Kalau keluar bagaimana Pak Apa yang kira-kira bisa disumbangkan Perguruan tinggi ini Untuk masyarakat keluar Pak Mengapa Jadi yang nyata Bahwa kita sering melakukan Satu kegiatan-kegiatan real Di masyarakat Bahwa itu berupa Pengobatan gratis Maupun Fakti-fakti sosial Fakti-fakti sosial Yang itu kita lakukan Dari waktu ke waktu Secara simultan Pak Gitu Pak Baik kalau begitu Barangkali waktunya sudah habis ya Gindos ya Oke Untuk kita cukup kesian dulu Bagaimana Apa masih ada pertanyaan lagi Gindos Katanya akan di tingkat Menjadi tingkat 15 ya Pak Tahun depan Iya Nanti yang di sana Pak Bukan 15 Tapi 9 Pak Oh tingkat 9 Oh oke Terima kasih dan Yang akan saya tanyakan Kalau bisa Kegiatan wayang itu Bisa setiap tahun Artinya bahwa Dengan Coba bayangkan Pak Bapak Dengan menanggap wayang Entah dalangnya Siapa-siapa pun Kalau bisa sih Ya saya terus Kalau bisa sih Artinya Bapak-bapak itu Sudah bisa menyedekahkan Sebuah tontonan Mengembirakan rakyat Yang jumlahnya puluhan ribu Pak Dan mereka akan berdoa Karena Tuhan kita adalah sama Semoga Ugrida Kedepan akan menjadi Perkuruan tinggi swasta Yang bertaraf internasional Iya Amin Terima kasih Pak Tolong Anggarannya disiapkan Untuk tahun depan Pak ya Mohon maaf yang sebesar-besar Selepak le Selepak le Tindak Tindak Luka kang kanem kan Hup Hup Iringan kepatin kelenyit Sebagai bentuk Rasa syukur Sebagai bentuk rasa Tidak ada alasan Antar umat beragama Untuk saling berebut Benar Nabi Mau dingin foto Gagian Gagian Dari majalah Oh nasional geografik Oh iya Perkenalkan saya Gareng Dari majalah Bangrut Kalau guru saya Almarhum Kibuat Asy Mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu Pernah berguru Kepada orang Kristen Namanya Salman Al-Farisi Itu Tukang membuat Senjata Dan membuat panah Kang Gareng Saya meminta lagu Sampik Ingtei Lagu Sampik Ingtei Ya Kau bariki Terus Onok ataksi Bambangan Cakil Kamu Spes Utau Panggonan Panggung Kau 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 Penuh Penonton Ya Bih Pengatasan Kau Mas Irwan Digi Kenapa Geser Namung Sementara Terus Kulotawake Kali Para penonton Ini Nanti Sehabis Bayangan Selesai Sekitar Jam 12 Mau Dilanjutkan Ngantos Senjang Nopo Boten Diterusakan Berarti Mangke Menawi Wonten Petugas Nidraken Tas Kresek Sampen Kudu Urunan Sepule Wunan Boten Denk Nikomong Guyan Ugrida Sudah Membayar Mahal Untuk Para Masyarakat Lingkungan Jakarta Dalam Rangka Ulang Tahun Yang Ke 42 Semoga Ugrida Tetap Jaya Di Indonesia Tepuk Tangan Tepuk Tangan Kita T wealth Men Tangan Tangan Basta Masyarakat Basta Tangan Besarnya Sot Basta Basta impacting dengan kawan-kawan thanks for coming Mr Robert ya dan kamu dengan saya nanti Juni bulan Juni akan pentas di Amsterdam Rotor Rotor dan di Perancis dengan wayang Raiwong wayang Raiwong menikah ngomong-ngomong ini kalah modal manik no dalang like me jadi itu best of dalang in Indonesia my name is Entus Susmono Oke the best dalang from Indonesia ya aplausi Indus Susmono dalang sing paling ngapik tapi regane paling murah sing paling istimewa mba Yare bisa dicicil Oke sampai game on dan 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 Jangan lupa subscribe channel ini 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 Jangan lupa subscribe channel ini